Tim Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Tanjung Jabung Timur merilis ada 19 warga tanjab tim yang mengikuti Ijitima Ulama di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Tim langsung melakukan rapid test terhadap 19 warga klaster Goa tersebut. Hasilnya ada satu warga yang terindikasi positif rapid test. Seperti diketahui saat ini kasus virus corona di Provinsi Jambi meningkat menjadi 43 orang. Penyumbang terbanyak pasien positif berasal dari jemaah klaster Goa. Untuk itu Tim Gugus Tugas COVID-19 Tanjung Jabung Timur melakukan penelusuran. Adanya warga tanjab tim yang mengikuti Ijitima Ulama di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Hasilnya ada 19 jemaah klaster Goa yang tersebar di 5 kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jurubicara Tim Gugus Tugas COVID-19 Tanjung Jabung Timur, Sapril mengatakan, rincian 19 jemaah klaster Goa ini terdiri dari 6 warga kecamatan Sadu, yakni di desa Sungai Lokan 4 orang yang dirapit tes pertama pada tanggal 16 April 2020 hasilnya negatif dan rapit tes kedua pada tanggal 23 April 2020 hasilnya juga negatif. Kemudian 2 orang warga desa Sungai Jambat juga dilakukan rapit tes pertama pada tanggal 21 April 2020 hasilnya negatif, sedangkan rapit tes kedua belum dilaksanakan. Selain itu terdapat 10 jemaah klaster Goa di kecamatan Mandahara Ulu, dengan rincian desa pematang rahim 5 orang dan hasil uji rapit tes pertama pada tanggal 17 April 2020 menunjukkan hasil negatif. Rapit tes kedua yang dilakukan pada 20 April 2020 juga negatif. Kemudian 1 orang di desa Pematang Rahim yang diuji rapit tes pertama 20 April 2020 negatif dan rapit tes kedua 28 April 2020 juga negatif. Sementara 4 orang lagi dari desa Sinar Wajo di rapit tes pertama tanggal 20 April 2020 negatif dan rapit tes kedua 30 April 2020 juga negatif. Lebih lanjut serapril menerangkan di kecamatan Mandahara juga ada 1 orang jemaah tablik klaster Goa yakni di desa Mandahara Tengah. Hasil rapit tes pertama warga tersebut pada 20 April 2020 negatif. Kemudian di desa Nipa Panjang juga ada 1 orang jemaah yang tinggal di desa Sungai Raya. Hasil rapit tes pertama pada tanggal 27 April 2020 positif samar atau belum jelas. Dan untuk kepastiannya akan dilakukan rapit tes kedua. Saat ini yang bersangkutan diminta untuk isolasi mandiri di rumah. Terakhir di kecamatan Rantau Rasau di desa Trimulya juga terdapat jemaah klaster Goa yang telah dilakukan uji rapit tes dan hasilnya negatif pada Sabtu 2 Mei 2020. Sekda menambahkan bagi mereka yang sudah di rapit tes akan tetap dipantau kondisi kesehatannya oleh puskesmas di masing-masing kecamatan. Selama 10 hari ke depan para jemaah klaster Goa ini menjalankan isolasi mandiri. Untuk pelayanan kesehatan tetap, terutama yang IGD mungkin, IGD tetap kita profesional. Dan memang sudah jauh-jauh hari kita siapkan 6 kamar, 6 ruangan untuk tujuannya memang untuk isolasi dan perawatan. Jadi pihak rumah sakit juga jauh-jauh hari sudah antisipasi untuk penanganan pasien COVID-19 di Kabupaten Jawa 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 Timur.